Selanjutnya kita akan membahas bab 8 yaitu Tentang types of utility program and operating system Selanjutnya Objective first overview Define the system software and identify the two types of system software Describe the function of an operating system Ini sama ya Dan selanjutnya system software Apa sih pengertian dari system software? System software consists of the program that controls or maintenance the operation of the computer and its device Seperti operating system, utility program Operating system Apa sih pengertian dari OS atau operating system? Is a set of program containing interaction that works together to coordinate all the activities among computer hardware results Seperti start and shoot down computer, provider, use interface, manage program, manage memory, coordinate text, configure device, stable, internet connection, monitor performance, provider utility, automatically update, control and network, administer security Dan selanjutnya Ini ada gambar dari operating system fungsional Bisa dilihat ya Dan selanjutnya adalah The process of starting or restarting a computer is correct building Seperti call boot Turning on computer that has been powered One boot Seperti ini Oke Dan bagaimana sebuah visi boot itu bekerja? Ini bisa kita lihat dari step yang pertama Step kedua, ketiga, dan selanjutnya About drive Apa sih pengertian dari about drive? About drive is the drive from which your computer start ya Seperti you can boot from a body Seperti risk of very disk, contain a few system, file that will start the computer Dan selanjutnya Ada an operating system include, various shoot down of yarn, sleep mode safe, any oven, document, hibernate safe Dan selanjutnya User interface Apa sih pengertian dari user interface? Adalah control how you enter data and interaction and how information is displayed on the screen ya Seperti ini contohnya Bisa dilihat Dan selanjutnya Dan selanjutnya With a command line interface, a user uses the keyboard to enter data and interaction seperti ini Comment from seperti ini, comment enter by user seperti ini Dan selanjutnya ada how an operating system handle program directory of study you productivity Seperti single user and multi-user, ada single tasking and multi-tasking, ada proveron and background, ada primitive multi-tasking, ada multi-professing, dan selanjutnya Ini gambar dari operating system fungsional, ada functional program, ada program build button, dan selanjutnya ada memory management yaitu optimize the use of RAM Virtual memory is a portion of storage medium fungsional and end in RAM Oke, operating system fungsional yaitu memory management optimize the use of RAM Virtual memory seperti ini is a portion of storage medium Ada bagaimana cara komputer bekerja gitu kan Dan selanjutnya ada operating system determines the order in which text are pro-case Seperti ini ya, ada server, ada disk, document bank printed, laser printer Dan selanjutnya ada driver is a small program that tells the operating system how to communicate with a specific device Dan selanjutnya ada operating system typical provider on means to a stable internet connection Seperti ini gambarnya, udah gak asing ya, kayaknya kalau buat anak-anak komputer Dan ini pengertian dari performance monitor Is a program that access and report information about various computer resource and device Seperti ini, ada CVU, ada disk Dan operating system of time provider used with the capability of Seperti managing files, searching for files, viewing image, scoring a computer Uninstalling program, seperti cleaning use disk, ada defragmenting disk, diagnosing problems Dan making of files and disk setting of screensavers Dan selanjutnya ada automatic update Apa sih pengertian dari automatic update? Automatically provider update to the program Seperti ini contohnya Dan selanjutnya ada some operating system are disnate to work with a server on the network Apa sih network itu? Network itu kan jaringan ya Server operating system organize and core dinators how multi user access and share resource on the network Ini pengertian dari networknya Network adalah administrator user the server operating system Dan selanjutnya Ini ada username bagi bagiannya Ada user ID, ada identity specific user Dan passwordnya seperti ini Gambar-gambarnya Ini adalah category of operating system Bagian-bagian dari operating system seperti itu Ada stand-alone, ada server, embedded, dan stand-alone operating system Apa sih pengertian dari stand-alone operating system? Is a complete operating system that works on a desktop computer Notebook computer or mobile computing device Seperti Windows 7, Machos, Unique, Linux Dan ada juga nih kalau di Windows 7 Itu adalah Microsoft fastest, most efficient operating system to data And is available in multiple editions Seperti Windows 7 Star, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional Dan selanjutnya ada Windows 7 Providers program Dan mempunyai Visuals SUA seperti Windows 8 Seperti Windows Server, Windows 12 DPD Maker, desktop, gadget Ini nih gambarnya Bisa dilihat ya Dan selanjutnya ada additional Windows 7 feature Fitur-fitur dari additional Windows 7 seperti ini Ada Rehabiliti and Performate, ada Security and Performance Management Ada Communication and the Internet Dan apa sih pengertian dari Macintosh Operating System Has set the standard for operating system is of use Seperti ini ya Bagi bisa dilihat gambarnya Dan pengertian dari Unique Unique adalah is a multitasking operating system Developed in the early 1970 tahun Dan Linux seperti is An open source popular multitasking unique table operating system Seperti ini gambarnya ya Dan selanjutnya ada Windows Server 2008 Ada Unix, ada Linux, ada Solaris, ada Network Dan ada juga Windows Server 2008 itu Server 2003 part on the Windows Server 2008 Nah ternyata server dari 2008 itu perkembangan dari server 2003 ya Dan selanjutnya ada juga Embedded Operating System Pengertiannya adalah Residence on a ROM chips on a mobile device or consumer electronic device Seperti Windows Embedded CE Windows Phone 7, Pump OS, iPhone OS, Blackberry Google Android, Android, Embedded Linux, dan Symbian OS Nah ini contoh-contohnya ya dari yang tadi saya sebutkan Ada juga utility program Apa sih pengertian dari utility program? Mereka adalah Is a type of system software that allows use to perform maintenance type of text Seperti ini ya Sistem tool command Ada utility for making files Utility for reforming Dan lain-lain File manager adalah Is a utility that performance functional relative to file management Seperti ini gambarnya ada di spying list of files Organizing Dan apa sih pengertian dari search utility? Search itu adalah Is a program that intends to locate file on your computer Based on criteria your specificity Seperti ini ya contoh search Searchnya disini Dan pengertian dari image Let's be over Allow user to display, copy, and print the content of the graphic file Seperti ini ya Dan ini juga bisa dilihat sendiri ada This client of utility search for removal uniscary file Seperti ini Dan pengertian dari disk defragmenter adalah Reorganize the file and unisearch space on computer Hard disk So that the operating system Access data more quickly and program run faster Seperti ini ya Gambarnya Fragmenting disk, disk after, the file before Dan ini ada back of utility Ada result utility juga Dan sini ada screen saver Apa sih screen saver itu? Causes a display device screen to show a moving image or blank screen If no activity occurs for a specific time Seperti ini ya Dan personal performa juga seperti ini A virus described a potential damaging computer program That affects a computer negatively Seperti ini ya Kita dilihat di gambarnya dari free online antivirus Dan utility program sync on virus infect Seperti ini Gambarnya Speware is program flash on computer without the user knowledge That security collect information about the user Seperti ini Dan filter are program that's removed or block certain item from being displayed Ada web writing software Ada anti-spam program Ada phishing filters Ada pop-up blockers Dan ada juga Dan lain-lain File compression utility adalah Sharing Sharing the set of a file Compressing file free of ROM The storage media Dan di sini ada dua tipe Yang pertama lossy Ada losses Dan selanjutnya pengertian dari media players Ini bisa dilihat gambarnya ya Pengertiannya adalah Allows you to view image and animation Listen to audio and watch video files on your computer Dan selanjutnya Disk burning software Nah ini biasanya Untuk tugas kita sekarang ini ya Harus di seperti ini kan Di burning Writen text graphic audio and video files And record table or retutable optical disk Seperti ini Utility program personal computer maintenance utility Dan pengertiannya adalah Identify and fake operating system problem Detect and refine this problem And include the capability of improving a computer performance Sumeru the definition of an operating system Functional comment amongst operating systems Dan terima kasih Ini saya sudah menjelaskan tentang bagelapan ya Bila ada kesalahan saya mohon maaf Dan terima kasih 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 Dan terima kasih